Intro Hai Sobat Cendikia, perkenalkan aku dan Teyup Radina yang bakal nemenin podcast kali ini. Seneng banget nih bisa nyapa Sobat Cendikia semua dalam program baru Ngaso. Ngobrol sampai sore-sore. Ngobrol yuk! Nah di tengah kesubukan Sobat Cendikia semua, aku mau ngajak Sobat Cendikia untuk ngobrol santai mengenai CPNS di lingkungan Balitbang Kemendagri. Kebetulan kita udah kedatangan dua orang tamu dari CPNS BPP Kemendagri. Dan kebetulan untuk tahun ini Balitbang Kemendagri sendiri telah menerima 35 orang CPNS baru dari Farmasi Umum. Yuk kita sambut Mbak Sinta Silviana dan Mas Rizky Aziz. Aduh Mas Rizky, Mbak Sinta gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, apa kabar tak? Alhamdulillah aku baik juga. Alhamdulillah. Nah boleh ada ini untuk Mas Rizky dan Mbak Sinta perkenalin dulu namanya, Farmasi dan Jabatannya. Mulai dari Mas Rizky nih. Oke, salam terlalu semuanya. Namaku Rizky Aziz. Sekarang aku tercatat sebagai CPNS Badan Balitbang Kemendagri sebagai analis perencanaan dan kerjasama. Halo Sobat Cendikia, perkenalkan aku Sinta Silviana. Saat ini aku tercatat sebagai CPNS Badan Balitbang Kemendagri di formasi Pustakawan Ahli Pertama. Oke, nah disini kami mau denger nih apa sih motivasi Mbak Sinta dan juga Mas Rizky untuk jadi CPNS. Dan kenapa tertarik gitu untuk jadi CPNS dan nantinya akan jadi PNS. Mulai dari Mas Rizky. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, kebetulan kan aku kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya kak. Dan disana kan kami ya sering baca-baca tentang pemerintahan gitu kan. Dan aku sendiri baru menemukan bahwa passionku itu ternyata memang di sektor pemerintahan. Jadi dari zaman masih kuliah, aku udah memutuskan begitu lulus nanti aku ingin masuk ke dunia pemerintahan. Dan memang jujur aku begitu lulus pun aku langsung coba CPNS. Meskipun mungkin di pesempatan pertama itu belum seberuntung sekarang. Begitu sih. Iya. Untuk informasi nih, Mas Rizky udah berapa kali sih? Untuk jadi PNS ini? Aku pribadi sejak lulus kuliah sebenarnya ini yang ketiga. Wah, luar biasa nih Sobat Cendiki. Udah ketiga kali. Struggle banget sih ini ya untuk ikut dalam tas. Nah, kalau dari Mbak Sinta gimana nih? Apa nih motivasinya untuk jadi PNS dan kenapa tertarik untuk jadi PNS? Aku sebenarnya pengen jadi PNS tuh kayak mungkin seperti cita-cita dan kebanyakan semua orang ya stabilitas hidup. Itu yang pertama. Terus memang dari lulus itu aku udah coba-coba CPNS juga. Ini percobaan CPNS aku yang keempat baru kulolos. Wah, luar biasa banget ini. Lebih banyak dari Rizky nih. Itu yang keempat, Alhamdulillah yang keempat ya lulus sih. Setelah coba-coba-coba. Aduh, menarik banget. Jadi rekan-rekan kita dari Mbak Sinta sama Mas Rizky ini benar-benar udah berkali-kali ya Sobat Cendikiya. Itu menunjukkan bagaimana padatnya pertarungan untuk menjadi seorang PNS ini ya. Bertarung. Iya, iya. Terus kita juga mau tahu nih, tahapan untuk mengikuti tes PNS ini apa aja sih dari tahap pertamanya gitu? Ya mungkin aku bisa bantu jawab. Nanti kalau ada yang kurang, Kak Sinta tolong tambahin ya. Jadi kalau kami ini kan pengadaannya CPNS tahun 2019. Di awal itu jelas seleksi administrasi ya. Kita harus melampirkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari mulai ijasa perguruan tinggi kita, lalu juga identitas diri ya, KTP, transkrip nilai. Yang seperti itu semua harus dilampirkan dengan lengkap dan diseleksi kalau ada yang tidak sesuai ya itu akan gugur gitu kan. Setelah tes administrasi, kita ke SKD ya, Kak. Seleksi kompetensi dasar ya. Dan itu yang mungkin teman-teman Cendikia sudah sangat sering mendengar. Karena itu yang paling banyak menggugurkan ya kalau nggak salah. Jadi dari yang awalnya masih ribuan, diseleksi di SKD itu pasti akan jauh berkurang gitu kan. Berarti ini catatan berarti ya untuk Sobat Cendikia. Berarti yang paling diutamakan tes TKD dulu tuh ya. Iya, TKD atau SKD ya. Yang paling SKD ya. Iya, SKD. Seleksi kompetensi dasar dan setelah SKD berhasil dilalui, ada perengkingan. Kalau memang masih masuk itu kita ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi sudah semakin ketat lagi tuh saingannya. Semakin ketat dan yang diujinya pun semakin fokus sesuai bidang dari kementerian yang kita lamar gitu. Jadi waktu itu karena aku melamarnya langsung formasi di Badan Bidbang Kemendakri sebagai analis perencanaan dan kerjasama. Jadi soal-soalnya ya sekitar perencanaan dan kerjasama gitu. Jadi sesuai dengan formasi yang aku miliki sekarang ini gitu. Oke, aku tambahin dikit. Jadi awalnya itu kita pilih dulu nih kementerian atau instansi mana yang mau kita lamar. Setelah kita pilih instansinya, kita cek formasinya. Apakah ada formasi yang sesuai dengan background kita. Let's say aku lulusan S1 ilmu perpustakaan ya. Itu agak bingung sih. Karena tiap kampus itu beda-beda. Ada S1 ilmu perpustakaan, ada S1 ilmu perpustakaan dan informasi, ada S1 perpustakaan gitu kan. Jadi kalau bisa sih pilih instansi yang benar-benar sesuai dengan yang tertulis di ijazah kamu. Itu yang pertama. Terus setelah udah sesuai, terus jangan lupa ya harus ijazah ya bukan surat keterangan lulus. Kalau surat keterangan lulus itu mungkin belum-belum sesuai kali ya. Jadi untuk bisa tes, apa yang pertama sih? Administrasi ya. Administrasi. Untuk administrasi itu persyaratannya itu benar-benar harus sesuai. Kalau misalkan emang yang dibutuhkan itu transkip nilai yang ber, apa, tanda tangan digital. Tanda tangan basarnya itu ya. Ya, apa sih dicap, apa sih namanya, legalisir. Harus dilegalisir ya harus dilegalisir. Kalau enggak ya kemungkinan besar sih akan gugur. Terus tambahan lagi, untuk yang SKD itu tuh sisunya itu passing grade. Jadi tuh udah ada nilai-nilai yang harus kita capai. Kalau misalkan kita udah tahu passing grade-nya berapa, terus pas di tes itu tidak memenuhi, itu kemungkinan besar akan gugur. Dari situ aja. Yang pertama sih kalau dari passing grade ya, tapi kalau memang ada dari peserta yang lain nilainya lebih tinggi, berarti itu bisa gugur juga ya kan? Ya, jadi bukan berarti kita harus passing grade, pasti lanjut ke SKB. Karena kan yang di SKB itu setahu aku, tiga kebutuhan dikali tiga. Jadi kayak formasi yang aku memban sekarang ini, hanya dibutuhkan satu, sekemendagri. Jadi yang ikut SKB hanya tiga. Satu dikali tiga kan, jadi hanya tiga orang. Begitu. Jadi itu kan bukan berarti yang nomor empat, lima, enam, berarti di bawah passing grade. Enggak, aku yakin mereka semua tiga tinggi-tinggi. Cuman ya, karena kebutuhannya hanya satu, dan yang berhak mengikuti SKB hanya tiga, jadi diambilnya tiga tertinggi. Oke, oke. Nah, dari sepanjang perjalanan untuk tes PNS ini, susah nggak sih menurut Mas Rizky sama Mbak Sinta? Terus dari tes tersebut itu, dari awal berapa sih yang disisihin untuk pesaing-pesaingan jumlah totalnya gitu? Jujur untuk aku pribadi, ya jelas susah ya, Kak, karena sebelumnya udah coba tes, dan ternyata belum beruntung kan, setelah yang ketiga kali baru berhasil, Alhamdulillah, dan Kak Sinta malah udah 4 kali ya, Kak ya. Jadi, udah banyak tips dari sana-sini, aku praktekkan gitu ya, dan ada yang manjur, ada yang kurang manjur, ya tapi disanalah, ya, lika-liku yang akhirnya aku syukuri bisa membawa aku ke sini gitu. Oke, oke, baik-baik. Kalau aku, aku yang pertama sih, menjadi tes, tes-tes CPNS itu tuh keberuntungan sih. Itu yang pertama itu emang bener-bener hoki, menurut aku ya, menurut aku dan pengalaman aku yang udah 4 kali ikut tes, itu hoki yang pertama. Karena event kita belajar pun, kalau kita nggak hoki, itu kayaknya, ya mungkin, ya tinggal berdoa aja sih sebenarnya. Of course, lain kita, belajar terus, kita harus tetap doa, minta restu orang tua juga. Yang pertama itu, harus minta sama Tuhan, gimana yang terbaik untuk kita. Dan orang tua. Iya, penting banget sih. Karena itu benar sih, tadi poinnya Kak Sinta, maksudnya begini, kita nggak tahu soal yang besok keluar itu apa. Kita bisa baca 100 buku, ternyata bukan di 100 buku itu, yang keluar bisa jadi. Dan mungkin ada orang yang cuma baca 1-2 buku, tapi ternyata sangat-sangat sesuai dengan kisih-kisih gitu ya, kan bisa aja. Dan sebenarnya, pemerintah juga, waktu itu BKN, kalau nggak salah, sudah memberikan kisih-kisih resmi sebenarnya. SKD 2019 itu apa aja yang keluar. Jadi, tinggal disesuaikan aja. Jadi, jangan kalau misal baca-baca latihan soal yang tahun-tahun sebelumnya, kalau tidak sesuai dengan kisih-kisih, ya lebih baik jangan. Tadi jadinya, ya istilahnya mungkin, ya nggak mumet aja tuh. Ya nggak mumet, terus ya itulah orang-orang yang mungkin kurang hoki karena salah baca latihan soalnya. Salah belajar lah ya. Ya, kurang tepat yang dipelajarinya kayak gitu. Berarti kita juga harus teliti nih, Sobat Cendikia, harus baca kisih-kisihnya. Jangan cuma ngeliat dari soal-soal, misalnya yang tahun-tahun sebelumnya, misalnya dari buku. Jadi kita harus langsung spesifik ke bagian dari kisih-kisih untuk tes PNS pada tahun tersebut. Walaupun, maaf, aku ngotong dikit latihan soal tahun-tahun sebelumnya pun perlu dibaca karena banyak yang muncul lagi-muncul lagi. Iya benar-benar. Atau mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip gitu, masih ya masih sewarna lah gitu pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga sih yang kayak gitu. Malah cukup banyak juga. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Kenapa sih Mbak Sinta sama Mas Rizky memilih kementerian dalam negeri nih untuk tujuannya menjadi PNS gitu. Kenapa harus kementerian dalam negeri? Coba mungkin Mbak Sinta bisa menjawab duluan. Aku, aku sebelum di tiga tes sebelumnya, itu bukan kementerian dalam negeri. Dan aku kenapa coba kementerian dalam negeri itu yang pertama, aku kementerian dalam negeri khususnya BPP ya. Itu aku kira BPP ini tuh BPSDM yang ada di Kalibata. Kenapa di Kalibata? Karena ya rumahku itu pejaten. Jadi pejaten Kalibata dekat kan ya. Tapi ternyata bukan di Kalibata nih. Di kerawat semen tanah. Jadi ya udahlah bersyukur yang penting keterima dulu. Itu sih disyukuri. Tapi berarti lain kali harus lebih ini lagi ya Mbak ya? Teliti lagi. Jangan sampai pas udah diambil nih ternyata salah. Ternyata gitu ya. Untuk jaraknya kalau kita mau lihat. Itu sih pertimbangan, salah satu pertimbangan. Pertimbangan yang lainnya memang kebetulan aku sudah menikah FYI. Dan suamiku juga PNS. Dan dia juga memberikan saran di kementerian dalam negeri. Mungkin karena menurut dia, pengalaman dia kementerian dalam negeri itu adalah apa ya, koordinator ya. Koordinator pemerintahan-pemerintahan daerah gitu ya. Benar, benar banget. Dan kementerian dalam negeri ini ada di undang-undang. Ada di undang-undang termasuk tiga. Ya termasuk tiga kementerian yang sulit untuk dibubarkan. Ya benar. Karena kalau dari kementerian dalam negeri ya pastinya bakalan ngurus semua. Dari kepentingan. Ya urusan pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Karena akan menjadi fasilitator nih. Antara pemerintahan di Indonesia tentunya. Nah kalau Mas Rizky gimana nih? Sebenarnya aku sangat setuju dengan tadi yang ucapannya Mbak Sinta. Yang dari suaminya ya Mbak Yudani. Jadi memang kementerian ya seperti yang kita tahu dari zaman aku kuliah kan. Karena kebetulan aku kuliahnya di FISIP juga. Sudah sangat umum gitu kita berurusan dengan pemerintah. Meskipun sebenarnya pemerintah daerah yang sering berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah disitu aku melihat bahwa Kemendagiri adalah kementerian yang unik. Karena yang tadi dia adalah koordinator yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Jadi tugas besar yang dimiliki Kemendagiri ini yang bikin aku tuh jadi wah aku minat banget nih menjadi bagian dari mereka gitu. Kayak gitu sih. Oke oke oke. Nah kan setelah diterima nih udah lulus CPNS sekarang. Terus gimana sih yang Mas Rizky sama Mbak Sinta rasain di lingkungan Balitbang sendiri setelah masuk? Kan sebelumnya udah dari dunia perkuliahan dan lanjut lagi dengan dunia pekerjaan ya. Yang bukan basicnya bukan pemerintahan sebelumnya. Nah gimana nih pas udah masuk di sini gimana rasa lingkungan di Balitbang Kemendagiri sendiri itu? Ya mungkin aku sedikit bantu jawab. Memang betul tadi kata Mbaknya kalau aku tuh sebelumnya memang walaupun pasienku dari awal pemerintahan. Tapi karena belum beruntung di percobaan pertama dan kedua aku sempat ya kata-kata nyasar gitu ya ke sektor non pemerintahan. Nyasar! Ya sempat di beberapa perusahaan gitu. Dan begitu aku masuk di badan Balitbang ini ya awalnya aku kayak perlu beradaptasi ya. Tapi sebenarnya sangat tidak sulit kalau kita memang ada ketertarikan. Karena jujur ya aku pribadi yang tadi aku bilang sangat menyukai dunia pemerintahan. Jadi dan aku sering beberapa kali ada urusan gitu ya kita siapa sih yang gak ada urusan sama pemerintah kan. Nah orang lain tuh ini mungkin aku agak sedikit aneh ya. Milenial lain kayak disuruh ngantri bikin KTP, SIM, kartu keluarga tuh pasti males, bosen. Kalau aku seneng nggak? Waduh! Ini menarik sih. Bisa gali-gali informasi gitu nanya-nanya. Kayak waktu itu aku pernah ada urusan di kecamatan. Kebetulan entah gimana Pak Camatnya langsung yang lagi melayani masyarakat gitu. Jadi ngobrol-ngobrol lah kita gitu. Waduh! Ditanya, oh kuliah gimana deh? Ya betul aku kan diunpat, diunpat Pak. Oh berarti kita tetanggaan kuliahnya. Oh Bapak dari mana? Saya dari PDN gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah. Jadi kita ngomongin jatinangor lah kayak gitu. Dan dari sana aku kayak, wah ya itulah gambaran abdi negara yang aku bayangin tuh. Jadi bersentuhan langsung sama masyarakat. Dan ngebantu banget gitu. Bener-bener ya bersentuhan langsung gitu. Nah itu yang aku, apa ya, jadi termotivasi lah untuk menjadi PNS juga gitu kan. Dan ditambah ya tadi Kemendagri adalah pembina-nya gitu. Dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia gitu kan. Jadi ya, ya itu mungkin bisa ditambahin Kak. Apa ya, kalau aku sih sebenarnya pas masuk sini itu ya tinggal disesuaikan saja dengan semuanya. Dari segi berpakaian, cara bicara, komunikasi, semuanya tuh udah tinggal disesuaikan saja. Dan susah enggak sih, enggak susah. Enggak susah, enggak susah. Kenapa? Karena ya udah tinggal berdamai sama diri sendiri. Ini culture-nya memang begini. Culture-nya memang apa ya, ya memang ada di dunia birokrasi ya seperti ini. Tadi mohon maaf, aku jujur mungkin agak lupa pertanyaannya apa. Pertanyaannya itu kan bagaimana perasaannya ya ketika masuk. Nah, dengan ceritaku tadi yang mungkin agak cukup panjang. Maksudnya, maksudnya gini. Baru ingat ya, abis denger Mbak Sinta ini baru ingat. Baru ingat pertanyaannya. Banyak banget loh. Banyak kata Kasinta nih, ya aku ngobrol sama Pak Camat gitu ya. Dan memang ya beda, guess, seorang PNS. Cara bicaranya, cara berpakaiannya berbeda dengan yang non-pemerintahan. Dan itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Malah harus begitu gitu. Karena kita kan harus memberikan gambaran bahwa kita adalah orang yang siap melayani masyarakat. Nah, orang yang siap melayani masyarakat harus bisa melayani dirinya sendirilah gitu kurang lebih. Melayani dalam hal yang berpenampilan lah yang terbaik gitu kan. Berbicara lah yang sopan, yang enak didengar gitu kan. Dan gesturnya pun yang, ya tadi yang sopan, yang berkarakter lah yang seperti itu. Jadi ya segalanya harus serba ideal lah gitu ya. Benar, benar. Agak sulit buat masuk ke suasana yang formal gitu ya. Tapi itu tantangan yang menarik untuk digeluti gitu. Dan tadi kata Kak Sinta balik lagi, gak susah. Aku rasa sih aku sekarang baru berapa bulan ya Kak Kita? Dua bulanan ya? Tiga bulan. Tiga bulan. Dan so far sudah bisa membiasakan diri gitu. Iya, iya. Oke. Tentunya kalau kita masuk ke suatu unit yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Dari awal proses itu mungkin pasti sebelumnya berat gitu ya. Agak berat atau mungkin agak kurang terbiasa. Tapi dengan lambat laun pasti lama-lama kita bakal membiasakan juga. Karena memang kalau untuk sebagai seorang yang bergelut di bidang pemerintahan, yang merupakan seorang abdi negara, harus bisa melayani masyarakat. Harus bisa membawakan diri juga ya Pak Danmasnya. Karena memang kita pada dasarnya itu adalah sebagai pelayan masyarakat yang mengabdikat diri kepada masyarakat. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana diri kita yang terbaik sebagai apa ya? Pemimpin ya. Contoh lah yang masyarakat. Contoh untuk masyarakat. Terima kasih atas bantuannya ya. Oke. Di sini ada lagi nih. Apa sih harapan Mas Rizky dan Mbak Sinta berkarir di dunia birokrasi? Jadi untuk kedepannya udah ada pikiran belum sih? Dalam birokrasinya gitu gimana? Miki duluan boleh. Aku mikir dulu boleh kan? Iya, iya. Harus-harus nih antara kedua. Harapannya ya? Harapan dengan berkecimpung di dunia birokrasi gitu ya kurang lebih ya? Ya harapannya sih aku bisa memberikan yang terbaik ya. Karena seperti yang kita tahu selalu ada celah yang perlu diperbaiki gitu kan. Dimanapun kan gak ada yang namanya sesuatu yang sempurna gitu kan. Benar banget ya. Dan aku berharap aku masuk ke sini bukan cuma untuk ya kasarnya cari makan gitu ya. Tapi juga ya makanya ini disebut pemerintah. Karena ya kita memiliki tanggung jawab besar kan untuk melayani masyarakat gitu kan. Dan ya aku berharap aku bisa menjadi bagian dari lembaga yang melayani masyarakat itu. Dengan ya memberikan yang terbaik dan mungkin bisa memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Seiring berjalannya waktu tentu ya karena kan kita berjenjang kan gitu. Jadi ya aku sih masih dalam tahap kayak enjoyin aja dulu gitu. Tapi tetap visi ke depan ada gitu ya untuk tadi memberikan yang terbaik. Jadi memperbaiki apa yang harus diperbaiki kayak gitulah. Berarti memang yang kita lihat itu adalah yang di depan mata dulu ya. Yang penting berikan yang terbaik dulu. Iya. Nanti yang lainnya kita serahkan dengan berjalannya waktu aja nanti. Betul. Dengan berjulir. Aku setuju sih sama Rizky. Saat ini memang kita baru 3 bulan. Ada di dunia ini, ada di dunia ini, ada di dunia balik-balik ya. Jadi memang so far kita masih ngejalanin aja apa yang ditugaskan, apa yang menjadi tupok sih kita. Dan apa yang diperintahkan ya. Iya. Apa yang ditugaskan sekitasi kita sudah sedang menjalani. Selebihnya kita masih mempelajari. Dan harapannya memang selain pastinya akan memberikan yang terbaik. Karena memang kita berada di posisi ini itu tidak mudah. Betul. Itu tidak mudah dan sangat disyukuri. Dan pastinya selain dijalani kita juga pasti mau memberikan ke depannya motivasi. Kita juga pasti mau jadi agent of change gak sih? Nah itu, itu maksud aku ya. Terus juga ini mungkin kayak sedikit tambahin kayak tadi aku bilang enjoyin aja dulu ya. Itu perlu di highlight. Karena yang aku dengar dari kawan-kawan di sekitar aku ya. Jadi kami kan ini baru CPNS nih. Belum diangkat ya Kak. Dan ternyata ada 2 hal yang bikin CPNS diangkat. Maksudnya pertama dia memang tidak layak diangkat. Kedua tidak sedikit juga yang mengundurkan diri Kak. Selama masih CPNS. Ya memang itu soal pilihan hidup ya. Cuman maksudnya kayak berarti kan itu ada hal yang membuat dia mungkin gak siap atau gimana gitu ya. Jadi oh ternyata seperti ini gitu mungkin. Jadi oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah itu kan sebenarnya bisa dicegah. Kalau memang tidak sampai hati ya lebih baik tidak usah dipaksakan nyoba dari awal gitu kan. Yang tadi aku bilang dengan rangkaian tes yang sangat panjang. Sangat banyak yang ingin berada di posisi kita sekarang. Iya, tos dulu dong. Bener-bener. Mantap, kayak gitu. Jadi kayak sayang banget. Dan per hari ini pun dari kita untungnya bukan di badan lita. Di Kementerian itu ada Kak yang mengundurkan diri gitu. CPNS Kementerian. Angkatan kita ya. Angkatan kita. Angkatan kita. Nah itu ya memang aku tidak menyalahkan atau gimana ya itu pilihan hidup. Cuman maksudnya takutnya nih ada yang kepikiran aduh aku gak sesuai harapan. Aduh ini ternyata gini-gini. Nah itu ya jangan lupa enjoyin aja dulu gitu. Iya. Enjoyin aja dulu. Atau mungkin selain gak sesuai, mungkin bukan gak sesuai harapan kali ya. Mungkin ada kesempatan yang lebih baik mungkin. Iya berarti gak sesuai harapan. Iya gak sesuai harapan. Terus kesempatannya sih kasihan, bukan kasihan ya. Sayang banget sama orang yang mungkin nilainya yang ada di bawahnya dia gitu. Nah itu maksudnya tuh. Apalagi cuma beda saat itu kesaruhnya. Kalau dia mundur waktu sebelum. Kenapa gak mundur dari pas SKB gitu? Sebelum apa namanya. Diangkat sebagai CPNS. Itu dia bisa kan jadi diganti sama ranking yang di bawahnya ya kayak. Yang di bawahnya. Tapi kalau kasusnya kayak yang tadi aku ceritakan. Udah berjalan sekian bulan. Udah masuk kantor. Udah punya NIP, baru mundur. Ya kan kasihan ranking di bawah-dibawahnya gak sih gitu kan. Nah itu makanya angelin aja dulu. Karena juga ya mungkin namanya milenial ya. Katanya milenial itu paling gak betah stay di satu tempat dalam waktu lama. Katanya gitu kita beda sama generasi sebelum kita yang lebih betahan gitu. Legowo ya. Ya nah karena kan ya kita juga udah banyak kan ngedengar kayak aduh ternyata gini ya. Aduh ternyata gini ya. Ah mumpung jadi CPNS apa gue mundur aja ya. Itu banyak Kak yang kayak gitu. Nah itu kan sayang kayak sebenernya bisa dicegah. Enjoyin aja dulu gitu tips dari aku gitu. Dan nikmatin ya ingat tadi kata. Iya ingat kata Kasinta. Sangat banyak yang ingin mengganti posisi kita gitu. Jadi apalagi kalau ada harapan ingin memberikan yang terbaik segala macam ya. Harus semangat terus dong ya gak Kak. Gitu sih. Ya bener-bener. Harus semangat terus dan juga harus. Harus jangan cepat ngambil keputusan gitu. Harus dipikirin juga gitu. Dan udah dibayangin juga dari awal kita struggle. Dari awal tes gitu. Gimana perjuangannya. Jadi untuk Sobat Cendikia. Itu penting banget sih. Kita harus mikirin langkah-langkah kita. Dan kalau untuk Sobat Cendikia yang belum jadi CPNS atau baru mau gitu ya mungkin masih mahasiswa-mahasiswi apalagi masih sekolah. Tenang aja kalau emang minatnya kenceng nih kayak aku pribadi kan emang minat jadi PNS. Alhamdulillah gak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Kayak ya semangat-semangat aja pulang malem ya enjoy aja. Lagian masih bujang juga ngapain buru-buru pulang gitu. Mungkin udah banyak banget nih ya pertanyaan yang udah kita ajukan ke Mas Rizky dan juga Mbak Sinta. As the closing statement kita mau dengar pesan dan kesannya mungkin ya dari Mas Rizky dan Mbak Sinta untuk Sobat Cendikiawan di rumah. Yang mungkin tertarik untuk berkecimpung di dunia birokrasi. Boleh dah dari Mas Rizky dulu. Ya mungkin kalau dari aku dikit aja pertama kayak tetap kenali dirimu maksudnya sesuaikan dengan minat dan bakatmu. Jadi ya udah dari sana nanti berarti udah tahu nih mana instansi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Terus kalau udah tahu ya banyak belajar, belajar tentang instansi yang kita inginkan itu, belajar latihan soal, jangan pernah putus semangat pokoknya gitu aja. Oke luar biasa. Kalau aku buat Sobat Cendikia di rumah yang mau berkarir di dunia birokrasi ya, itu tetap semangat. Gagal coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Pokoknya kalau misalkan emang tujuan dan maunya itu selama, kan ada batasan umur nih, selama umurnya. Masih bisa? Masih bisa, ya lanjut aja dicoba aja. Selama masih ada umur. Selama masih ada umur. Selama masih ada di dunia ini. Selama masih ada kesempatan ya. Selama masih ada kesempatan, selama umurnya masih cukup gitu, cukup. Coba lagi aja. Oke baik-baik. Luar biasa banget ini tentunya yang rasa berkita pada hari ini. Mungkin Sobat Cendikiawan, sekian pertemuan kita untuk segmen kali ini. Terima kasih banget nih Mas Rizky. Ya udah nyemputin berbagi untuk Sobat Cendikiawan di rumah. Oke, aku dan Tewi Fradina sebagai host pada segmen kali ini, mohon pamit undur diri. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya. Sub indo by broth3rmax